assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani semakin marah saja ya banyak konten-konten kreator yang berani mengkritisi ini ya pupuk organik nah teman-teman apakah teman-teman juga percaya nitrobacter itu omong kosong kurang kerjaan membuat nitrobacter itu terserah teman-teman ya tapi kalau menurut admin nitrobacter itu sangat bermanfaat bagi tanah teman-teman ya untuk menggemburkan tanah dan juga tentunya untuk menyemburkan tanaman bahkan nitrobacter kalau di spray itu bisa mempercepat pertumbuhan tunas baru teman-teman daunnya lebar-lebar teman-teman ya nah sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin belum pernah membuat nitrobacter atau isolasi nitrobacter admin pada hari ini akan berbagi ke teman-teman semua untuk membuat nitrobacter sahabat nah untuk membuat nitrobacter itu bahannya cuma tiga teman-teman ya yaitu tanah di bawah kandang kemudian urea dan juga air ya airnya bisa menggunakan air hujan atau menggunakan air kolam teman-teman nah sahabat tani pada hari ini karena kita sudah punya air ini air sakti air jakabah teman-teman nah ini jakabahnya sudah panjang teman-teman sudah kebawah tuh nah ini kita akan jadikan sebagai airnya ya sebagai pengganti air yang admin sebutkan tadi air kolam ataupun air hujan nah sahabat tani jakabah ini airnya bisa kita jadikan sebagai jakabah F2 yaitu kita akan menjadikan sebagai jakabah nitro ya nitrobacter yang menggunakan air jakabah nah untuk tanah yang dibawah kandang tadi admin akan ganti dengan tanah yang ada di sekitar kecomberan ini karena biasanya nitrobacter itu ada di bawah permukaan tanah yang ada kotorannya ada amoniatnya ini disini tentunya ada air kencing dan lain-lain teman-teman ya banyak sekali amoniat disini sehingga nitrobacter ada disini teman-teman oke teman-teman nggak usah berlama-lama ya kita langsung saja ke prakteknya cara membuat nitrobacter jakabah atau jengkal jakabah nitro selamat menyaksikan untuk mengambilnya sama ya kita ambil satu jengkal di tanah bagian bawah ya bukan yang di permukaan teman-teman kita gali dulu ini wow ada cacingnya teman-teman banyak cacing-cacing disini nah teman-teman untuk membuat satu liter teman-teman ya satu liter nitrobacter kita butuhkan satu sendok teman-teman nah sekarang admin akan ambil satu sendok untuk kita masukkan ke dalam botol ini untuk menjadikan nitrobacter teman-teman ya kita ambil satu sendok teman-teman nah teman-teman ini satu sendok tanah di bawah ini dekat kecomberan teman-teman ya ini kita akan masukkan ke sini untuk dijadikan biang atau kisolat dari nitrobacter teman-teman ya kita masukkan ke sini teman-teman nah teman-teman seperti ini ini rumusnya ya kalau misalkan teman-teman membuat satu liter berarti tanahnya satu sendok kemudian kuryanya juga satu sendok teman-teman ya ya kita ambil kuryanya nah kenapa simen dikasih kurya kurya ini ada amuniatnya teman-teman ya ini sebagai makanan dari nitrobacter kuryanya teman-teman ya kita ambil satu sendok dari sini teman-teman untuk kuryanya nah kita ambil satu sendok teman-teman ini kitaזkang ke sini berman dan ambil satu sendok yang SAN selesai selesai selamat menikmati ya teman teman sekarang sudah masuk urea 1 sendok tanah dari sini 1 sendok ya sekarang kita tinggal tambahkan air 1 liter teman teman nah airnya ini kita menggunakan air sakti itu air jakaba teman teman air jakabanya ini udah mantep ini udah bening teman teman ini udah sakti kalau pun langsung disepraikan sebetulnya bisa teman teman tapi kita akan membuat air jakaba F2 karena sudah banyak juga para praktisi organik jakaba itu sebaiknya dibuat jakaba F2 hasilnya akan lebih bagus dari jakaba F1 teman teman nah sekarang kita masukkan disini untuk kita jadikan jakaba nitro ya cukup ini 1 liter teman teman air jakabanya kita tutup nah sekarang kita kocok teman teman nah teman teman ini nanti kita fermentasi secara aerob saja ya ininya jangan ditutup rapat teman teman dibuka aja gini kemudian nanti kalau pas mau ngocok ini ditutup lagi karena ini harus dipotong terus teman teman setidaknya 4 hari ini harus dipotong terus supaya nitrobacternya segera berkembang di media ini teman teman ya nah untuk rumusnya tadi tuh 1 banding 1 ya 1 kuria 1 tanah 1 air ya 1 liter air itu rumusnya jadi maksudnya gini kalau misalkan teman teman mau bikin 100 liter berarti 100 sendok kuria 100 sendok tanah teman teman ya itu rumus membuat nitro bakar teman teman nah untuk aplikasinya ini bisa dijadikan sebagai pupuk dasar teman teman ya untuk menggemburkan tanah ini pengganti cangkul ya ini cangkul organik teman teman ini mesin kita membantu petani untuk menggemburkan tanah teman teman nah ini fermentasi nanti selama 4 hari untuk ciri ciri nitrobacter sudah jadi atau belum teman teman nanti cek ketika sudah ada aroma mint dari cairan ini itu ciri cirinya jadi dan juga ciri cirinya nanti di permukaannya berbuih ya atau bermusa nah itu dua ciri ciri yang mengindikasikan nitrobacter kita sudah jadi nah ini nanti jangan lupa dikocok terus sampai 4 hari atau kalau misalkan teman teman punya aerator bisa dimasukkan aerator disini ya di aerasi teman teman supaya terus menggolak aja disini teman teman ya supaya ada blu kutuknya nah teman teman untuk fermentasinya jangan lupa aeros aja ditutup aja seperti ini jangan ditutup rapat teman teman ya tapi nanti kalau pas mau ngocok ini dikencangkan dulu lalu dikocok seperti ini kemudian dikebarkan lagi seperti itu terus terusan sampai 4 hari kalau gak pakai aerator kalau pakai aerator mau dibiamin aja ya nanti juga terulai sendiri ini ya kemudian nanti nitrobacternya jadi nah teman teman seperti ini untuk pembuatan nitrobacter ya menurut admin nitrobacter bukan omong kosong justru nitrobacter adalah penggembur tanah ini cangkulnya para petani traktornya para petani dari mikroorganisme teman teman ya dari mikroba oke teman teman untuk melihat kinerja dari nitrobacter ini admin akan bagikan ke teman teman semua kemarin kita melakukan pemutukan persemaian timun teman teman ya kemarin juga kita menggunakan nitrobacter yang mana nitrobacternya itu dari akar-akaran dari hutan ya dari tanah hutan dan juga kita menggunakan air jakaba juga teman teman nah yang kita sebut sebagai bionuklir di cairan bionuklir itu juga sama seperti ini karena ada kebuk kimianya di cairan bionuklir itu kita tambahkan dengan urea dengan sp3 6 dan dengan kcl teman teman ya nah itu sudah kita aplikasikan pada tanaman timun kemarin ya pada persemaian timun yang waktu itu usianya hari ke 7 dan hari ini hari ke 8 alhamdulillah tanaman kita semakin bagus teman teman ya setelah kita kocor dengan sp3 6 yang dimik dengan bionuklir ini probanya langsung bekerja teman teman dan ini juga sebagai pembuktian buat teman teman yang mungkin teman teman masih bertanya sp3 6 dikocorkan langsung pada persemaian apakah aman atau tidak video ini jawabannya teman teman ya terbukti persemaian timun aman sentosa setelah dikocor sp3 6 langsung ya umur hari ke 7 sudah dikocor menggunakan sp3 6 teman teman tapi buktinya alhamdulillah aman sentosa mudah mudahan teman teman tidak terboda ya dengan kata-kata nitrobacter omong kosong ya kita lanjut aja membuat nitrobacter teman teman ya baik skala kecil ataupun skala besar ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan tanaman dan juga untuk menggemburkan tanah ya penggembur tanah oke teman teman gak usah kebanyakan ya ini sudah cukup sepertinya penjelasannya bagi teman teman yang kurang jelas mungkin ya silahkan teman teman tulis di kolom komentar untuk konsultasinya admin akhiri wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati